Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Bypermana di channel SXBioCode. Oke, dan kembali lagi di segmen video editing tutorial. Suai judulnya, di video kali ini gue bakalan ngebahas cara buat video estetik atau cinematic suai dari kesan kalian dengan menggunakan lagu Say It Right, Nelly Fortado ya. Yang lagi viral di TikTok dan Instagram ya. Oke, dan untuk contoh videonya kurang lebih di awal tadi. Dan untuk aplikasi editingnya, seperti biasa, disini gue pake aplikasi CapCut. Buat kalian yang mau install aplikasinya, kalian bisa install aja lewat Flystore maupun Appstore ya guys. Oke guys, tanpa fun gue lama-lama. Langsung aja kita mulai ke video editing tutorialnya. Oke, langsung aja disini kalian buka aplikasi CapCut. Udah gitu kalian bisa klik freq value di atas atau tanda plus di atas. Lalu disini, kalian bisa masukkan sebanyak 15 buah video dengan aspek ratio yang sama yaitu 16.9. Untuk aspek ratio itu terserah kalian. Kalian mau pake 16.9 atau 9.16 itu sama aja ya. Terus, kalau misalkan kalian mau photogenya atau mentahan videonya, Nah, kalian bisa cek aja untuk sumber photogenya di deskripsi. Udah gue sedain linknya, kalian bisa klik aja. Utamakan kalian bisa atau kalian punya Instagram terlebih dahulu ya guys. Oke, kemudian kalau udah disini kalian bisa klik ikon tambah. Lalu seperti biasa, disini kalian bisa pergi ke layar yang paling akhir. Dan kalian bisa hapus terlebih dahulu untuk watermark CapCut-nya. Yang paling akhir ini yang latar warna hitam. Nah, yang ini kalian bisa hapus. Kemudian kembali lagi ke awal. Dan disini kalian bisa klik bisukan audio clip. Lalu kalian bisa klik tambahkan audio. Fill yang di ekstrak. Oke, dan masukkan mentahan video berupa lagu yang udah gue sedain di deskripsi untuk mentahannya. Lalu kalau udah, kalian bisa klik import suara saja. Oke, kemudian disini kalian bisa klik video yang pertama. Lalu kita masuk ke tahap penambahan kecepatan. Kalian bisa pilih menu kecepatan. Pilih kurva. Pilih custom. Lalu kalian bisa klik edit. Oke, untuk kurva yang ketiga. Disini kalian bisa hapus terlebih dahulu untuk iramanya. Lalu untuk kurva yang kedua dan keempat. Disini kalian bisa turunkan ke bawah. Paskan dengan garis yang bawah menjadi slow moya. Kemudian untuk kurva yang terakhir atau yang kelima. Kalian bisa naikkan ke paling atas menjadi lebih cepat. Tapi jangan terlalu atas ya guys. Kalian bisa paskan aja dengan garisnya. Lalu kalau udah, kalian bisa klik tanda checklist. Klik tanda checklist lagi. Oke, dan klik video yang kedua. Nah, disini kalian bisa pilih menu kecepatan lagi. Sekarang kalian bisa pilih normal. Dan kalian bisa turunkan ke 0,7 ya. Oke, dan geserkan ke video yang ketiga. Pokoknya dari video yang kedua sampai ke video yang ke-9. Disini kalian bisa turunkan aja untuk kecepatan normalnya menjadi 0,7. Lalu kalau udah, kalian bisa klik tanda checklist aja ya guys. Oke, dan kalian bisa klik video yang ke-10 kalau misalkan udah. Disini kalian bisa pilih kecepatan lagi. Oke, kalian bisa pilih kurva. Pilih custom. Lalu kalian bisa klik edit. Oke guys, untuk kurva yang pertama. Disini kalian bisa naikkan ke paling atas. Menjadi 10 kali lebih cepat ya atau super cepat. Dan untuk kurva yang kedua dan yang keempat. Disini kalian bisa paskan aja dengan garis yang bawah menjadi slow-mo. Lalu untuk kurva yang ketiga. Disini kalian bisa turunkan ke bawah sedikit. Melebihi dari kurva yang kedua dan keempat ya. Sedikit aja. Lalu untuk kurva yang terakhir. Kalian bisa naikkan ke atas. Paskan dengan garis yang atas. Tapi jangan terlalu atas ya. Oke, dan disini kalian bisa dirapikan kembali. Dan dipaskan kembali untuk kurva-kurvanya. Lalu kalau udah, kalian bisa klik tanda checklist. Geserkan ke video yang ke-11. Pokoknya dari video yang ke-10 sampai ke video yang ke-15 atau yang terakhir. Disini kalian bisa samakan aja untuk kecepatan kurvanya ya. Nah oke guys. Kemudian kalau misalkan udah sampai ke video yang terakhir atau yang ke-15. Kalian bisa klik tanda checklist aja. Lalu kalian bisa klik tanda checklist lagi. Balik lagi ke awal. Dan disini kalian bisa klik video yang pertama. Dan kalian bisa geserkan di sebelah kanan. Durasinya menjadi durasi 4,4s atau 4,4 detik. Jangan terlalu kurang dan jangan terlalu lebih juga. Karena supaya biar pas dengan beat musicnya. Kemudian kalau udah kalian bisa klik video yang kedua. Kalian bisa geserkan di sebelah kanan menjadi durasi 0,4s. Oke kalian bisa klik video yang ketiga. Kalian bisa ubah durasinya menjadi durasi 0,4s. Oke seperti biasa saya part cepat lagi. Dan ini untuk ukuran durasi video per videonya. Dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir. Nah kalian bisa ikutin aja ya. Lalu kalau udah untuk video yang terakhir. Kalian bisa paskan aja dengan akhir back soundnya. Kemudian kalian bisa balik lagi ke awal. Dan disini kalian bisa pas dengan video yang kedua. Kita masuk ke tahap penambahan animasi. Kalian bisa klik aja videonya. Kalian bisa pilih menu animasi. Kalian bisa pilih yang masuk. Lalu kalian bisa scroll ke sebelah kiri atau geserkan ke sebelah kiri. Dan kalian bisa cari yang perbesar 1. Nah yang ini. Kemudian untuk durasinya jangan lupa untuk di fullkan ya. Kalau udah kalian bisa geserkan ke video yang ketiga. Kalian bisa pilih perbesar 1 lagi. Pokoknya dari video yang kedua sampai ke video yang ke sembilan. Nah disini kalian bisa pilih animasi. Dan kalian bisa pilih perbesar 1 ya. Kalian bisa samakan aja untuk animasinya. Sampai ke video yang ke sembilan. Lalu kalau udah kalian bisa klik tanda checklist. Kemudian kalau udah kita coba terlebih dahulu dari video yang kedua ya. Dan ini untuk hasil yang barusan kita tambahkan animasi. Kurang lebih seperti ini. Tadinya gue mau pake transisi. Cuma durasi videonya terlalu pendek. Nah jadi gue pake animasi aja. Karena supaya agak ribet ya guys. Kemudian kalau udah disini kalian bisa pass dengan awal video yang ke sepuluh. Kalian bisa pilih kembali. Lalu kalian bisa pilih menu overlay. Dan klik tambahkan overlay. Lalu kalian bisa pilih stock video. Dan masukkan latar warna putih. Kalau udah kalian bisa klik icon tambah. Lalu untuk overlaynya kalian bisa fullkan. Dan biar terlalu panjang durasinya kalian bisa ubah aja menjadi durasi 0,5s ya. Atau 0,5 detik. Kalau udah kalian bisa pilih menu gabungan. Oke dan kalian bisa pilih overlay. Lalu kalian bisa klik tanda checklist. Dan kalian bisa pilih animasi. Pilih keluar. Kalau pilih folder keluar. Kalau udah klik tanda checklist. Untuk durasinya jangan lupa untuk di fullkan ya. Oke kemudian disini kalian bisa balik lagi ke awal. Dan kita masuk ke langkah yang terakhir. Yaitu penambahan color grading atau filter. Kalian bisa klik aja video yang pertama. Lalu kalian bisa pilih menu filter. Kemudian disini kalian bisa pilih yang menu makanan. Oke dan untuk filternya kalian bisa pilih yang S. Kalau udah kalian bisa klik terapkan ke semua. Dan kalian bisa klik tanda checklist. So kalian bisa pilih sesuaikan. Oke untuk kecerahannya kalian bisa turunkan ke negative 15. Kalian bisa pilih contrast dan turunkan ke negative 10. Mohon maaf. Kalian bisa pilih saturasi dan kalian bisa naikkan ke plus 10. Oke seperti biasa saya cepat lagi. Dan ini untuk ukuran-ukuran sesuaikan ya. Kalian bisa ikutin aja. Lalu kalau udah disini kalian bisa geserkan. Dan kalian bisa pilih menu HSL. Kalau misalkan gak ada menu HSL. Nah disini kalian bisa update terlebih dahulu. Untuk aplikasi CapCutnya di Flystore ya guys. Atau di Appstore. Udah kalian bisa klik aja. Nah kemudian kalau udah disini kalian bisa klik terlebih dahulu. Yang warna orange. Kemudian untuk kronanya disini kalian bisa naikkan ke plus 5. Lalu kalian bisa saturasinya turunkan ke negative 10. Lalu kalau udah kalian bisa luminansinya kalian bisa turunkan ke negative 5. Kemudian kalau udah kalian bisa pilih yang warna kuning. Atau klik yang warna kuning. Oke untuk kronanya kalian bisa turunkan ke negative 5. Lalu untuk saturasinya kalian bisa turunkan ke negative 10. Oke dan untuk luminansinya. Kalian bisa naikkan ke plus 5 atau plus 10 ya. Oke saya percepat sedikit. Dan ini untuk ukuran-ukuran warna HSLnya. Kalian bisa ikutin aja. Nah oke guys. Kemudian kalau udah disini kalian bisa pilih kembali. Lalu kalian bisa pilih terapan ke semua. Atau klik terapan ke semua. Lalu klik tanda checklist. Oke dan disini kalian bisa dicek kembali video-video videonya dari awal sampai ke akhir. Bila kurang rapi atau kurang pas dengan beat musiknya. Kalian bisa atur-atur lagi aja. Dan bila color gradingnya atau filternya kurang pas. Nah kalian bisa atur-atur lagi aja dengan video kalian masing-masing ya. Kemudian kalau udah langsung aja kita ekspor. Kalian bisa pilih resolusi itu lebih dahulu. Dan disini kalian bisa pilih yang 1080. Untuk tingkat pingganya kalian bisa pilih yang 30 aja. Supaya lebih bagus kalian bisa pilih yang 60 ya. Oke langsung aja kalian bisa klik ekspor. Dan tungguin sampai 100% jangan keluar dari aplikasi CapCutnya. Nah oke guys. Dan ini untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Oke jadi itu tadi kurang lebih dari video editing tutorialnya. Sobat kalian juga semoga berhasil mencobanya. Dan semoga bermanfaat ya tutorialnya. Jangan lupa juga tinggalkan hijat berupa komentar. Saran dan kritikan. Kalau misalkan kalian mau request. Kalian bisa komen juga di bawah. Jangan lupa ya di kolom komentar. Oke saya pamit. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan wasmail kwaleng. Salampu saatdy alam cash likewise. Latihan wasmail.